Zakat fitrah menjadi salah satu kewajipan umat muslim di bulan suci Ramadan. Untuk itulah pesilat di Kabupaten Madiun menggelar bakti sosial. Tidak hanya mengumpulkan zakat fitrah, namun juga langsung dibagikan kepada warga kurang mampu. Puluhan pesilat, salah satu perguruan pencaksilat di desa Sedangrejo, kecamatan Kabupaten Madiun menggelar bakti sosial. Di bulan suci Ramadan ini, mereka mengumpulkan zakat fitrah sekaligus kebutuhan lainnya. Usai terkumpul, zakat fitrah ini pun dibagikan kepada warga kurang mampu. Kegiatan ini rutin dilaksanakan setiap bulan Ramadan. Hal ini sebagai bentuk rasa kepedulian kepada masyarakat yang membutuhkan. Melalui kegiatan ini diharapkan para pesilat dapat menanamkan budi pekerti luhur untuk terus membantu sesama. Terhati, khususnya di wilayah Sedangrejo, rakyat Sedangrejo juga yang berada di luar kota, khususnya dari warga desa Sedangrejo. Bisa ditingkatkan, berbagi kepada sesama manusia. Membantu dari kegiatan rayon yaitu tentang pembagian bakti sosial kita kepada kaum yang membutuhkan yaitu jendat uang miskin. Dan sasarannya juga pada anak yatim piatu serta pembagian takjil pada pengguna jalan yang melewati wilayah desa Sedangrejo ini. Selain membagikan zakat dalam kegiatan ini, para pesilat juga terus membagikan takjil bagi pengguna jalan. Kegiatan sosial ini akan terus diagendakan setiap tahunnya untuk memupuk rasa peduli kepada masyarakat. Tim Liputan, JTV, Madiun